Sebenarnya Mas Gibran meminta restu kepada Demokrat untuk menjadi baca opres dari Pak Prabu? Ya, tentu Mas Gibran dengan niat yang baik juga ingin bersilaturahim dan secara langsung berbicara dan kami berdiskusi dengan baik. Saya sendiri hubungan dengan Mas Gibran kan baik sebetulnya dari dulu. Dan kemarin tentu secara khusus kita bicara tentang potret, potensi, peluang, juga tantangan dalam Pilpres 2024. Kita membaca peta politika seperti apa dihadapkan dengan poros-poros yang ada. Dan saya senang karena jernih bisa kita diskusikan bersama bahwa pada akhirnya kita ingin mengukur kekuatan yang kita miliki. Koalisi Indonesia Maju ini yang terdiri dari sejumlah partai politik pengusung. Kita punya kekuatan dari ketokohan capres kita Pak Prabowo. Tapi juga kita ingin meyakinkan bahwa struktur partai, mesin partai, pengusung ini benar-benar berjalan dengan efektif. Dan tentunya kita berharap juga relawan yang juga bisa membantu kesuksesan dari Pilpres kita.